Hai hari ini Lig yung tirah lagi mangsak beton-beton apa yung anu kluih ya ya mbok dan ini kluihnya itu merkasio bin bin apa sih jengane kasio-kasio orang bin ratu ya ratuku itu linggodok betonnya suara yung oh suai banget ya biungnya dana ngalon banget sih ngomong sama nurung sarapan aduh melas temen sih saya udah jangan ditulik putren tapi biungnya enggak mau makan jangan putren tuh ini jangan putrennya saya terus barusan biungnya memanaskan ini daging sapi ini daging sapi oleh-oleh dari kondangan kemarin ya jadi ini untuk biungnya semuanya karena biungnya enggak makan ini karena ada endoknya itu ya dan untuk resep hari ini biung siapa mau bikin apa enggak tahu lah deneng sih Bagaimana enggak tahu yudah biung tira sarapan dulu nanti saya bikin videonya sendiri dulu ya nanti biung tira ngicipi ya ke ingin pun dicus rumiin cus pun untuk resep hari milik pertama-tama si sapi mau memecototkan margarin margarin yang akan saya pecototkan sekitar seperempat bungkus ya 50 gram tuh kurang lebihnya segini ah 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 hmm pecotot aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh ini setelah dipecototkan langsung saja dicairkan ya Lik ya dadada semisalnya dirumah lagi enggak ada margarin silahkan gunakan apa itu jenangnya minyak goreng yang biasa juga boleh nih udah ini pokoknya di dicairkan ya Lik ya tapi jangan sampai mendidih ya kalau bisa terus sekarang saya akan mengerjakan bahan-bahan berikutnya Lik terus sekarang Lik siapkan baskom kita pecahkan endok ya doge satu saja jangan keras-keras ngomong doge biung itu di depan TV nanti dengar kemudian Lik kita tambahkan santan ini santannya sebanyak 65 mili ya cemplungkan saja semua kemudian tambahkan gula pasir ini gula pasirnya sebanyak 75 gram kalau menggunakan sendok liliknya sekitar berapa ya sekitar lima sendok makan Lik tapi yang mandan-mandan mandan-mandan penuh ya udah terus sekarang akan saya tambahkan ragi-ragi roti ya ini raginya sebanyak 1 sendok teh aduh-aduh-aduh-aduh-aduh semoga ini masih bekerja bagus karena ini cuman sisa-sisa dari anui tulik dari sisa-sisa tahun kemarin ini saya bikin-bikin video di kampung ya tada-ada-ada-ada udah segitu saja cukup kira-kira ya terus berikutnya Lik tambahkan air ya Ini air biasa saja air anget saya menambahkan sebanyak 3 sendok makan pun teras selat ini ini di oblek-oblek saja semisal Lili ke mau menambahkan itu apa Jinane susu kental manis silakan Lebokkan sebanyak setengah hingga satu Bungkus asetan itu Saya tidak pakai karena tidak ada di rumah Ya nanti lebih manis dong Tapi kalau menggunakan susu asetan Iya kalau kita menambahkan Susu asetan di sini Rasanya akan lebih manis dari yang punya saya Tapi kalau Tidak suka yang terlalu manis Cukup seperti saya saja Udah Dulu Kalau sudah larut gula pasir rilik Sekarang kita siapkan Tepung terigu Ini tepung terigunya sebanyak 135 gram Kalau riliknya Menggunakan takeran sendok sekitar 11 hingga 12 sendok Makan saja nge-lip nge Ini saya ayakin dulu Sapi Ayakannya bukan menggunakan ayakan itu Iya saya nulik saya paham Kalau menggunakan ini Mandan kurang alu sebenarnya Tapi ya Uang adanya begini Yaudah pakai ini saja Nge Tapi kalau saya si prinsipnya Mau bikin makanan apa saja Ya Ya gunakan alat yang ada saja dulu Jangan harus Oh punya alat ini Punya alat itu ya Kalau harus nunggu punya alatnya Nanti gak bikin-bikin Hehehe Nah nanti Ayakin dulu Nge Ayakin ini kan Supaya gak berindil-berindil ya Lik ya Menurut saya cukup kok menggunakan ayakan ini Ini langsung di oblek-oblek Sebenarnya Saya harus sudah memasukkan margarin disini Lik Cuman margarinnya itu kan masih panas Nanti kalau Panas-panas dilepokan kesini ya Matang ya tepungnya Jadi saya akan menunggu sebentar lagi Kayaknya ini sudah anget Lik Walaupun belum Belum dingin banget ya Tapi lumayan lah Sudah anget Jadi ini bisa dilepokan Terus selanjutnya Yaudah ini tinggal di oblek-oblek lagi Misalnya Itu masih terlalu kental ya Sapi Yaudah tambahkan Air putih saja ya Lik ya Biar adonannya nanti Gak terlalu kental Katos Niko Tapi menambahkannya Sebanyak Menggunakan takaran sendok saja Lik Biar gak kebanyakan Ini sebenarnya Adonannya sudah lumayan bagus Tapi saya masih kurang pedelik Akan saya tambahkan Air saja ya Ini airnya Akan saya tambahkan Sebanyak 5 sendok Makan Jadi totalnya Saya menggunakan Eh Ini selbuk napira itu Telur ya Ketan ya 4 5 Jadi total Air yang saya pakai Sebanyak 8 sendok makan Lik Ini ilmunya kira-kira ya Nanti liliknya Jangan langsung komentar Itu anu resep Ngarang indah kebangatan Banget si sapi kue Ya iya Pancem ngarang indah kebangatan Ini liliknya Kata kabupaten jelas Sapi ini Menurut saya ini Adonannya harusnya Mirip-mirip Kayak Apem Ya Bentar-bentar Tuh li Adonannya Jadinya seperti ini Lembeke ya Tuh Terus selajangnya Ini akan saya istirahatkan Diistirahatkannya Kurang lebihnya selama Satu jam Dan ini Seperti resep yang Apem Tape kemarin Apem Singkong Ini juga akan saya Taruh di luar Dijemur Tapi ditutupi dengan Kain Ini kembali Menggunakan Lap Swek Sekarang ini akan Saya jemur dulu Dijemur selama Satu jam Ya Dalik Gak ada yang bisa Dikerjakan lagi Sekarang Nonton TV saja Tulik Kegiatan Satu jam Setelah sarapan Nonton TV Nonton Piringnya Sarapan Apa itu? Sampai Dagingnya Sampai Kondangan Kalau jangan Cambah Jangan Tidak Itu tadi Dijangankan Putren Raghilemangan Itu Biungnya Kenapa sih Radoyan Putren Anggondok Anggondok Anggondoknya kan Digodok Udah digoreng Kan orang amir Suara nyebar Biungnya Pangil Banget Dan resep kali ini Tidak pakai Ndok Jadi nanti Biungnya Bisa Ngecipi Ya Iya Oke Kondangan Anggondok Ini Anggong Vermipan Anggong Raki Roti Jadi Bisa Ngembang Tetap Ini pun Dijus Mau Cus Dan ini Lik Setelah Dijemur Karena Hari ini Panas Yang Gencret Jadi Saya Menjemurnya Nggak Sampai Satu jam Cukup 45 Menit Saja Tuh Hasilnya Begini Dan Ini Bascom Masih Anget Mengembang Lik Bagus Berhubung Tadi Saya Menggunakan Nduk Kemungkinan Akan Amis Eh Salah Ngambil Bentar Bentar Saya Menggunakan Ini Kayu Manis Kalau Tadi Yang Saya Pegang Itu Gis Ini Akan Saya Kucrut Kucrutkan Nanti Di rumah Setelah Menggunakan Aroma Apa Saya Menggunakan Manten Banyak Kayu Manis Inilah Cara Saya Supaya Bium Dirah Nanti Mau Makan Ya Lik Dilemboni Bay Aroma Manis Ini Saya Uplek Uplek Dulu Lik Ini Usahakan Sampai Kempes Manis Ya Dan Sekarang Liliknya Juga Sudah Harus Menyalakan Oven Karena Nanti Ini Akan Di Oven Gatos Nikule Nih Saya Menggunakan Setakan Kecil Ukurannya Berapa Sampai Enggak Tahu Tapi Kalau Menggunakan Apa Ini Satu Satu Apa Yang Lebarnya Enggak Sampai Tuh Ya Kecil Ini Mungkin 15 17 Atau 20 Enggak Tahu 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 Enggak Terlalu Besar Ini Loyang Dan Langsung Saja Ini Saya Tumpelkan Lilik Ya Saya Suntek Ini Ini Saya Goyang Kanan Goyang Kiri Lihat Rata Ya Dah Rata Ini Ketone Terus Selajang Saya Akan Memberikan Taburan Keju Ini Keju Saya Memberikannya Banyak Banget Dan Ini Juga Keju Suna itu Belinya Tahun Lalu Lik Masa Ya Masih Di kampung Tahun Kemarin Ya Jadi Nenek Buru-buru Akan Saya Habiskan Saja Langsung Ote Ke Itu Lik Oven Saya Mengoven Ini Di Sohu 200 Ya Untuk 30 Menit Pertama Terus Nanti Akan Saya Turunkan Di 180 Hingga Mateng Dan Nanti Di 5 Menit Terakhir Saya Akan Menggunakan Api Atas Suhunya Diturunkan Lagi Jadi 150 Katus Nikul Lik Ini Lik Setelah Mateng Hasilnya Seperti Ini Ya Dan Ini Sudah Dingin Karena Matengnya Sudah Hampir Satu Satu Setengah Jam Janu Yang Lalu Terus Selanjutnya Ini Akan Saya Tumplek Saja Gampang Ini Gak Susah Bentar 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 Nah Kan Gampang Santik Sekali Lik Santik Sekali Bentar Ya Saya Balik Ayun Nera Umum Tuh Ya Bagus Banget Hasil Ini Saya Pindah Ke Bagi Ya Biar Lebih Mudah Motong Dan Saya Harap Lelike Jangan Barap Itu Nanti Bagus Banget Tapi Hasilnya Lembus Sekali Saya Tengga Terlalu Barap Begitu Ya Karena Cuma Pakai Satu Telur Tanpa Di Mixer Juga Jadi Mungkin Hasilnya Mandan Belgedes Begitu Maksud Saya Tengga Terlalu Halus Tapi Kita Lihat Saja Ini Mandan Pesoknya Kodol Ganti Pesok Semoga Lebih Landep Kita Lihat Coba Lihat Bagian Dalam Kayak Apa Kok Bagus Ya Kok Bagus Ini Kayak Bikinan Saya Yang Dimixer Bagus Ya Sama Silah Coba Ya Cus Biung Tirah Nunggu Nih Bolu Nih Matang Lik Nanti Tur Sampai Tidur Di depan TV Ada Oras Salah Ya Biung Tirah Raturu Meng Ngiler Nih Ngiler 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 Dilap Deset Ah Nah Ya Gue Nah Tuh Ya Tipe Nek Ano Gatiopat Lemute Biung Tirah Tuh Ya Ya Tangi Ngicipi Yuh 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 Matang Harmi Cipi Siki Orang Ngondok Oh Orang Ngondok Nenang Ini Bayi Biung Tak Jauh Nenang Wiss Wiss Tak Jauh Nenang Kodisit Monggo Monggo Yuh Gue Orang Di Apa Orang Di mixer Orang Ngondok Tapi Ngonggo Ragi Roti Mulanya Mau dipe juga Kayak yang Bikin kemarin Itu Monggo Dicipi Empuk Banget ya Yung Ya Empuk Banget Itu cuman Kejunai Jadi kayak Lanting Nganu Atos Asin Itu Yang Taburani Orang Enak Taburani Itu Kejunai Alek Njekek Tapi Untuk Rasa Bolune Gimana Yung Api Enak Mambu Wangi Yung Karena Menggunakan Itu Lagi Juga Kayu Manis Endol Sekali Ekspresi Endol Gimana Yung Endol 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 Enak Endol Cepet Enak Endol Endol Bener ya Yung Enak Ya Tuh Cantuh Wih Ngomong Biungnya Kabe Tintong Nah Bener Endol Enak Kek Itu kan Motive Hampir Sejam 45 Menit Karena Cuasanya Panas Banget Ini Cepet Bagus Hasilnya Juga Nggak Baur Ragi Yung Ya Kok Nggak Baur Ragi Ini Ditelas Saka Niko Mangga Tenggu Sinang Tangan Maksud Sing Dintong Nayung Terakhir Niko Suapan Terakhir Ini Langsung Ditutup Terakhir Terakhir Orang Cacus Cacus Baik Pamitan Desit Sederek Nyiwan Pamit Maturnu Sampun Mirsani Pidione Sisapi Kali Prinses Maria Mercedes Begitu Aja Kalo Mikir Mikir Ngomong Langsung Baik Keceprut 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 Langsung Dati Manggok Hmm Hmm Yowis Ngomong Hmm 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 Pondinggila Jamel Loti Pond Dados Enak Gih Lejat Iyowis Lah pokoknya Begitu Maturnu Sampun Mirsani Sampun Mirsani Gih Sampai jumpa Di video berikutnya Jumpa Jus Muanya Jus Cepet Mua Mumpung Mua Mua Sekali lagi Mua